Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Ronit Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Kali ini saya akan membawa satu materi yaitu judulnya adalah Apa manfaat minyak telun pada bayi? Ini sering sekali orang tua tanyakan pada saya Kira-kira apakah ada manfaat sebenarnya minyak telun yang dioleskan atau yang diusapkan setiap hari pada bayi, khususnya pada bayi-bayi yang baru lahir. Sebelum membahasnya, saya minta terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah rajin menyimak materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin saja baru pertama kali menyimak materi kami, jangan lupa di subscribe-nya, like, dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain Agar semua orang bisa mendapatkan materi dan manfaat yang sama. Yuk kita mulai pembahasannya ya! Bahwa minyak telun sebenarnya dari segi bahasa itu berasal dari bahasa Jawa. Telun, telun itu berasal dari bahasa Jawa teluh yang artinya tiga. Jadi sebenarnya minyak telun adalah kumpulan dari tiga minyak di mana komposisinya itu akan dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan manfaat bagi kulit bayi atau bagi bayi. Sebenarnya minyak telun ini sangat banyak sekali dipakai di masyarakat. Dominannya pemakaiannya itu pada bayi-bayi baru lahir sampai ya mungkin saja balita. Kebiasaan-kebiasaan ini kadang-kadang menjadi sugesti bagi orang tua khususnya bagi nenek atau kakek gitu ya. Kalau misalnya belum dipakai minyak telun pada bayinya, pada cucunya itu kurang abdol gitu. Akan meningkatkan risiko si bayi masuk angin. Nah kira-kira gitu pemikirannya. Pertanyaannya adalah apa sih manfaat yang bisa kita dapatkan dari minyak telun ini khususnya bagi bayi. Sebelum berbicara tentang manfaat, maka kita terlebih dahulu melihat komposisi dari minyak telun ini. Tadi saya katakan minyak telun adalah kumpulan dari tiga jenis minyak. Apa saja itu? Yaitu yang pertama adalah minyak adas, yang kedua adalah minyak kayu putih, dan yang ketiga adalah minyak kelapa. Nah komposisinya ini bisa berbeda-beda tergantung dari pabriknya, tergantung daripada perusahaan yang membuatnya. Ada yang membuat komposisi tiga, tiga, empat, artinya tiga minyak adas, tiga minyak kayu putih, dan empat minyak kelapanya. Ada yang dua, dua, enam, dan lain sebagainya. Minyak kelapa yang ada dalam komposisi minyak telun ini bisa diganti misalnya minyak saitun. Kadang-kadang tidak hanya tiga komposisi atau tiga jenis minyak dalam minyak telun ini. Kadang-kadang ditambahkan dengan misalnya minyak geranium, atau minyak serai wangi, atau juga minyak lapenda. Nah semua ini tujuannya adalah untuk menghasilkan aroma dan juga wangi yang lebih enak. Tujuan yang mungkin kita dapatkan dalam penggunaannya telun pada bayi kita adalah Yang pertama adalah memberi rasa hangat pada kulit bayi atau pada bayi kita. Yang kedua adalah meredakan hidung tersumbat pada bayi. Yang ketiga memberikan kenyamanan pada perut si bayi. Apalagi misalnya bayinya sering menangis, atau sering kesakitan pada bayi-bayi itu kadang-kadang dioleskan minyak telun. Nah kenapa kehangatan ini bisa didapatkan? Karena terjadinya falso dilatasi pembuluh darah kulit. Kita bahas satu persatu minyak pada komposisi minyak telun ini. Yang pertama minyak adas. Nah minyak adas ini berfungsi sebagai pewangi. Pewanginya itu merupakan ciri khas dari bau bayi. Di samping itu juga bisa bermanfaat untuk kesehatan saluran pencernaan bayi. Misalnya pada bayi-bayi yang kembung. Yang kedua adalah minyak kayu putih. Semua orang saya kira sudah mengetahui minyak kayu putih ini. Fungsinya adalah sebagai penghangat utama. Nah ternyata di samping sebagai penghangat utama, Minyak kayu putih ini bisa diambil manfaatnya sebagai penghilang rasa sakit. Atau juga anti gatal pada bayi-bayi. Sedangkan yang ketiga adalah minyak kelapa. Minyak kelapa ini sebenarnya tujuannya adalah pelarut antara minyak adas dan juga minyak kayu putih tadi. Di samping itu juga fungsinya untuk menjaga kelembapan kulit si bayi. Nah yang ketiga adalah sebagai pelicin. Misalnya sering digunakan orang tua atau sering digunakan seorang terapis pijat bayi Untuk sarana untuk melakukan pemijatan ringan pada bayi. Karena dia sifatnya licin dan tidak atau jarang mengakibatkan yang namanya iritasi pada kulit. Tetapi sebagai orang tua kita tidak langsung percaya semua bahwa bayi, Semua bayi itu bisa dipakaikan atau digunakan minyak telur. Hati-hati, misalnya pada keadaan alergi atau iritasi pada kulit si bayi. Tidak semua kulit bayi itu cocok dengan minyak telur. Hati-hati, jangan dioleskan yang dekat-dekat dengan mukosa dari kulit si bayi. Misalnya di mana saja letaknya, misalnya dekat mata, dekat hidung, atau di bibir, atau jika anak mengalami luka kulit. Jadi daerah-daerah ini jangan dioleskan minyak telur. Bisa membuat iritasi atau kerusakan pada mukosannya. Dan yang utama adalah oleskan tipis-tipis saja. Bila perlu, dicoba dulu pada kulit orang tua. Jika misalnya memang cocok atau kehangatannya cocok, tidak terlalu panas, maka boleh dicobakan pada kulit bayi kita. Kurang lebih antara 3-5 tetes. Cukup saya kira. Jangan lupa perhatikan tanggal kadar luar sa dari minyak telur ini. Agar tidak mengakibatkan efek samping pada kulit si bayi. Nah, demikian Bapak Ibu semuanya, saya sudah dapatkan kira-kira apa sih manfaat minyak telur yang bisa kita dapatkan apabila kita gunakan pada bayi kita. Mudah-mudahan materi bermanfaat dari Bapak Ibu semuanya. Selamat sehat! Dadah! Sub indo by broth3rmax